Pemirsa sejumlah warga di Dusun Ebongah, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah melakukan pemblokiran akses jalan masuk pembangunan bypass pendukung pembangunan sirkuit MotoGP Madalika. Pemblokiran dilakukan lantaran warga kecewa karena belum adanya kejelasan pembayaran dari pihak ITDC selaku pengelola kawasan ekonomi khusus Madalika, Lombok Tengah. Pemblokiran akses jalan masuk pembangunan bypass pendukung pembangunan sirkuit MotoGP dilakukan sejumlah warga Ebongah, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Warga kecewa karena belum adanya kejelasan pembayaran dari pihak ITDC selaku pengelola kawasan ekonomi khusus Madalika, Lombok Tengah. Warga juga mengaku sampai saat ini belum ada penyelesaian dari pihak ITDC. Mereka hanya mendapatkan janji-janji tanpa adanya kejelasan. Seperti yang diungkapkan Amak May salah seorang warga pemilik lahan bahwa lahan tersebut sudah ditempatinya sejak tahun 1963 dengan luas sekitar 12 hektare dan sudah diberikan hak untuk menggarap pada tahun 1972 serta mempunyai alas hak berupa pipil. Namun lahan yang berada di HPL 49 dan 79 tersebut masih belum dibayarkan oleh pihak ITDC sampai dengan saat ini. Selain itu, Amak May juga menyayangkan tidak adanya komunikasi yang dilakukan oleh pihak ITDC kepada para pemilik lahan. Lebih jauh, Amak May juga menjelaskan bahwa pihaknya sejauh ini tidak pernah menuntut harga tinggi untuk pembayaran tanah asalkan ada komunikasi yang baik dari pihak ITDC. Warga sendiri sangat mendukung adanya pembangunan sirkuit MotoGP di KEK Madalika selama ada kejelasan pembayaran dari pihak ITDC. ini di Supiandi, Lombok TV, Lombok Tengah.